Sobat Fobi, sadar nggak sih hubungan antara negara itu seperti ibaratnya kakak sama adiknya? Contohnya, hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara barat seperti Uni Eropa itu ibaratnya seorang kakak. Negara barat biasanya merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih baik. Intinya mereka merasa peradabannya itu lebih superior. Sementara itu, negara berkembang diibaratkan seorang adik yang baru lahir, masih lemah, masih perlu dituntun, dan masih merangkak dalam menjalani kehidupannya. Nah, ibarat kakak yang hobinya menggurui adiknya, negara barat ini kerap mau ngatur urusan negara-negara berkembang. Sementara sang adik biasanya mesti nurut-nurut saja manut sama kakaknya. Kakak suka kalau adiknya penurut, dan seringkali adiknya juga nurut-nurut saja. Nah, itulah gambaran realita dunia saat ini, Sobat Fobi. Kita semua tahu memang pusat perekonomian dunia ini berkiblat ke barat. Negara barat bahkan menguasai organisasi-organisasi internasional yang menentukan aturan main atau kebijakan-kebijakan global. Mereka wasitnya. Yang nyatanya kebijakan yang ada ini nggak selalu adil pastinya. Maka banyak negara-negara berkembang yang terkekang oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara-negara barat ini melalui organisasi internasional. Negara berkembang akhirnya hanya sekedar membebek saja hanya mampu nurut-nurut dan menundukkan kepala di hadapan negara-negara barat ini. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan kita begini terus? Nah, mungkin ini pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di benak Presiden Jokowi. Sampai akhirnya dengan kebulatan tekad yang luar biasa, Presiden Jokowi seakan-akan menegaskan cukup. Udah sampai di sini saja. Nah, itulah yang terjadi pada KTT Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa bulan lalu. Di sana Presiden Jokowi memberi syarat tegas bagi negara-negara barat seperti Uni Eropa yang mau bekerja sama dengan ASEAN. Pakai syarat. Syarat kerja samanya itu harus setara, harus saling menghormati, dan tentunya harus saling menguntungkan satu sama lain. Nggak jomplang gitu loh. Nah, Presiden Jokowi mengambil langkah berani yang mengguncang hegemoni barat ini. Bagaimana tidak ketegasan Presiden Jokowi ini seakan-akan sedang menentang keserakahan negara-negara barat yang selama ini menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Nah, lalu kita bertanya-tanya kenapa Presiden Jokowi bisa mengambil langkah yang seberani itu? Lalu apa juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia? Maka dari itu, di episode Filosofi Robi kali ini, saya akan bahas lebih jauh alasan dibalik keberanian Presiden Jokowi melawan hegemoni barat ini. Dan bagaimana langkah-langkah Presiden Jokowi yang realnya untuk menghadapi hegemoni ini. Nah, Sobat Fobi, jika sebuah kesuksesan itu didapatkan secara baik-baik, cukup fair, tentunya kita akan turut senang, turut bertepuk tangan, dan menghargai. Tapi jika sebuah kesuksesan itu didapat dengan cara yang merugikan orang lain, apalagi dengan menindas orang lain, maka buat apa kita menghormati kesuksesan itu? Nah, Sobat Fobi, tatanan perekonomian dunia saat ini hampir sepenuhnya didominasi oleh negara-negara barat. Baik di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, sampai teknologinya yang begitu maju pesat dan memang mengesankan. Sehingga tak heran, banyak negara di dunia berkiblat ke peradaban barat ini. Nah, tapi pernahkah kita bertanya, kok bisa poros dunia ini berpusat di barat? Di sinilah sisi gelap yang perlu kita pahami. Nyatanya, kemegahan, kemajuan bangsa-bangsa barat itu berdiri di atas penderitaan jutaan manusia lain yang pernah dijajah oleh negara-negara barat. Sejarah yang penuh eksploitasi, perbudakan, hingga genosida merupakan fondasi kejayaan bangsa barat di masa lalu itu. Coba kita lihat, hampir semua daerah non-Eropa merupakan bekas jajahan negara barat. Bahkan, batas-batas negara kita ini sekarang itu ditentukan dulu oleh para penjajah ratusan tahun lalu. Sehingga maka wajar kalau peradaban barat akhirnya punya pengaruh luas hingga ke penjuru dunia. Kemegahan peradaban barat ini dibangun melalui kolonialisme dan imperialisme Eropa utamanya. Mereka mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam negara-negara jajahannya. Kekayaan alam ini langsung dibopong ke negara asalnya tanpa dimenikmati oleh masyarakat yang tinggal di setempatnya. Sungguh sebuah kebijakan yang serakah dan tidak adil. Nah, keuntungan ekonomi yang dicuri oleh negara-negara barat di masa lalu ini tidak main-main. Dari perhitungan media yang menghimpun banyak data, Investasi dunia, valuasi keuntungan yang didapatkan misalnya oleh VOC, organisasi yang menjajah Indonesia di puncak kejayaannya pada abad 17, sudah mencapai hampir 8 triliun USD. Sungguh keuntungan yang membastis yang didapatkan lewat eksploitasi negeri yang terjajah. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak berlebihan Sobat Fobi. Kenyataan pahit ini bahkan diakui sendiri oleh negara-negara barat tersebut. Misalnya Belanda yang pernah menjajah Indonesia dulu. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Belanda mengakui dan meminta maaf, berarti ngaku salah kan, atas perbudakan yang dilakukan Belanda selama 250 tahun di Nusantara. Belanda juga mengakui kalau apa yang dilakukannya di Indonesia saat itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kita sangat miris Sobat Fobi. Sudah kekayaan alamnya memang dikeruk abis-abisan, lalu manusia peribubunya juga diperbudak abis-abisan. Akhirnya, kita ditinggalkan dengan sebuah negeri yang sudah dijarah habis alamnya dan manusianya. Banyak negara-negara yang hanya mampu mengais remah-remah sisa kejayaan dan kekayaan negeri sendiri. Makanya, negara-negara bekas jajahan ini perlu waktu panjang untuk membangun kembali peradaban yang sempat ditindas. Sobat Fobi, kini kita telah merdeka. Banyak negara terjajah juga yang telah merdeka pastinya di abad lalu. Tapi apa benar kita sepenuhnya merdeka? Itu pertanyaannya. Nyatanya, sekarang ini negara-negara barat masih berusaha meluaskan kendalinya pada negara-negara bekas jajahan melalui organisasi-organisasi internasional. Kedengarannya baik organisasi kerjasama internasional, tapi ibarat udang di balik batu. Berbagai organisasi yang berlabel kerjasama ini seringkali hanya menjadi alat untuk mengikat banyak negara-negara berkembang. Kita bisa nengok misalnya keberadaan organisasi perdagangan dunia, WTO. Secara resmi, organisasi WTO ini dibangun untuk memperbudah kerjasama, perdagangan tentunya, antara negara-negara di dunia. Tapi, Sobat Fobi, kenyataannya yang terjadi di WTO kemudian adalah pengekangan dan pendiktean negara-negara barat terhadap kebijakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Mereka menyusun kebijakan yang menghambat ini yang tentunya lebih menguntungkan kepentingan negara barat. Nah, begini Sobat Fobi, fungsi dan peran WTO itu didesain oleh negara-negara yang sudah maju di barat sana yang memang sudah punya processing industry yang mumpuni dari zaman dahulu kala. Contohnya, negara-negara Uni Eropa. Sehingga mereka ketika mendorong WTO melakukan perdagangan bebas, mendorong ekspor, khususnya komoditas-komoditas mentah dari negara-negara berkembang ini, sejatinya itu bukan murni demi kebaikan dan keuntungan bersama. Tetapi, yang lebih utama adalah untuk mengamankan pasokan bahan baku buat negara-negara barat itu. Nah, dengan begitu, negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan sapi perah saja. Nah, masalah inilah yang sedang kita hadapi di WTO. Indonesia digugat Uni Eropa lantaran menetapkan larangan ekspor nikel. Loh, kok bisa begitu? Jadi, ceritanya begini Sobat Fobi. Selama ini, Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah saja buat negara-negara asing. Padahal, cadangan komoditas kita itu semakin menipis juga. Tapi, kita cuma menjual komoditas mentah seperti nikel ke negara maju supaya lalu mereka bisa memproduksi menjadi sesuatu barang yang nilainya lebih tinggi, lebih mahal. Di sini sebetulnya lagi-lagi terjadi eksploitasi warisan kolonialisme Eropa zaman dulu yang terulang kembali di abad 21 ini. Negara barat berhasil mengeruk keuntungan besar dari komoditas negara-negara berkembang. Tapi, tidak demikian di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melihat justru ini adalah peluang emas yang bisa lebih menguntungkan untuk Indonesia. Maka itu, Presiden Jokowi punya ambisi mengembangkan sendiri industri manufaktur di dalam negeri. Nah, lewat kebijakan hilirisasi industri ini, satu persatu komoditas bahan mentah mulai diarahkan untuk diolah di negeri kita sendiri. Inilah alasan Presiden Jokowi melarang ekspor nikel kemarin-kemarin itu. Kita tuh nggak ingin menjadi sapi perah aja. Kita ingin bisa mengolah bahan mentah yang kita punya. Kekayaan alam negeri ini menjadi produk-produk yang sudah jadi. Bahkan lebih hebatnya lagi, produk-produk yang sudah jadi ini diarahkan buat memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Nah, lewat strategi yang brilian ini, sekali mendayung 2030 terlewati, kita bukan hanya lepas dari belenggu industri pengolahan negara-negara barat, tapi juga ketergantungan komoditas impor kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, disinilah pola pikir mindset kepemimpinan yang sangat menentukan. Seorang pemimpin yang memiliki pikiran merdeka, pikiran yang merdeka tidak mau membiarkan negaranya dipimpinnya itu dikelola seperti negara terjajah, yang selalu tunduk pada kehendak negara-negara yang dianggap sudah maju. Selain itu, sebuah pemimpin negara mesti bisa duduk setara dengan bangsa-bangsa lain. Kalau Anda senang, Anda untung. Kalau Anda untung, kami pun harus untung juga. Nah, kalau kami untung, Anda juga harus menghormati itu. Nah, mindset inilah yang hadir di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang membawa banyak perubahan di Indonesia hingga hari ini. Nah, Sobat Fobi, dunia ini selalu berputar. Jadi ibarat roda, ada saatnya kita di atas, dan ada saatnya juga kita di bawah. Nah, walaupun kita mengenal yang namanya hegemoni barat ini yang memang real, tapi kini poros kekuatan ekonomi dunia ini sedang bergeser ke timur, ke arah kita. Nah, tampaknya sekarang masa kejayaan barat ini sudah ada di ujung, di akhir. Dulu, di akhir dekade 1960-an, Asia itu memang masih menjadi benua termiskin di dunia. Tapi kini Asia itu berhasil menjungkir balikan keadaan terpuruknya ini. Data dari PBB menunjukkan tahun 2016 bahwa benua Asia justru mampu menyumbang 30% pendapatan dunia dan mendominasi 40% industri manufaktur dunia. Bahkan lebih kerennya lagi, Sobat Fobi, sepertiga perdagangan dunia sekarang ini berlangsung di Asia. Nah, jadi sekarang terjadi pergeseran ekonomi dunia. Artinya apa, Sobat Fobi? Ini artinya bukan lagi eranya negara barat saja. Pusat dunia sedang bergeser ke negara-negara yang dulunya berkembang. Yang dulunya justru bekas jajahan negara-negara barat. Ini yang perlu dicatat, Tidak seperti negara-negara barat, kemajuan negara-negara Asia ini tidak dibangun di atas penjajahan apalagi perbudakan manusia. Kemajuan negara-negara berkembang ini justru dibangun dari upaya keras manusia-manusianya mewujudkan industri pengolahan dan pertumbuhan sumber daya manusia itu. Nah, inilah Sobat Fobi yang sedang diusahakan oleh Presiden Jokowi untuk Indonesia. Indonesia digenjot terus supaya bisa jadi poros utama perekonomian dunia masa depan. Bukan tanpa alasan, Sobat Fobi. Sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia itu tampil sebagai salah satu dari enam kekuatan pasar terbesar di dunia berdasarkan GDP-nya. Dan prediksinya di tahun 2050 nanti, Indonesia itu diprediksi akan naik menjadi kekuatan ekonomi terkuat keempat di dunia. Mengalahkan negara-negara maju sekarang ini. Nah, luar biasanya Presiden Jokowi ini nggak egois juga. Melalui keketuaan ASEAN di 2023 ini, tahun ini, Presiden Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang kooperatif dan tidak memilih untuk menang sendiri. Presiden Jokowi langsung mencanakan visi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara, ASEAN ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Artinya ini adalah meski perkiraan potensi perkumpulan ekonomi terbesar ada di Indonesia memang, Presiden Jokowi tetap mendorong kemajuan bersama bagi negara-negara ASEAN. Ini sungguh membanggakan, Sobat Fobi, karena Presiden Jokowi mendorong kemajuan Asia Tenggara secara keseluruhan dalam sebuah kesetaraan. Jika negara tetangga terdekat kita maju, maka kita juga akan menikmati pertumbuhan dan kemajuannya itu. Kita bukan hidup sendirian. Nah Sobat Fobi mendengar pidato Presiden Jokowi dalam KTT Kemitraan ASEAN Uni Eropa. Ini membuat saya teringat dengan pidato Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat. Di hadapan hakim pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu, Bung Karno memberikan penggambaran yang apik tentang kehancuran masyarakat Indonesia selama di bawah kolonialisme Barat. Dengan kekesalannya itu, Bung Karno menyalahkan pada eksploitasi kekayaan Indonesia oleh bangsa-bangsa Barat. Begitupun dengan Presiden Jokowi sekarang. Meski tidak dengan nada yang tinggi pidato yang berapi-api, tapi punya nuansa dan makna yang serupa. Baik Bung Karno maupun Presiden Jokowi sebenarnya dihadapkan pada kondisi yang kurang lebih sama, yaitu belenggu hegemoni kekuatan Barat yang menghambat kemajuan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka dengan keberanianya, Presiden Jokowi menawarkan langkah progresif untuk mengubah hubungan kerjasama yang selama ini berlangsung dengan bangsa-bangsa Barat itu. Tapi tentunya menjadi berani saja tidak cukup Sobat Fobi. Kita harus punya strategi. Strategi yang cemerlang dan perhitungan yang rasional. Nah disini beruntungnya, dengan kecermatannya itu, Presiden Jokowi mewujudkan kebijakan hilirasi industri dan larangan ekspor nikel itu. Selama melarang ekspor nikel saja, Indonesia sudah mendapat keuntungan besar dari nilai ekspor nikel yang melejit hingga lebih dari 400 triliun rupiah. Indonesia pun akan segera keluar dari belenggu hegemoni Barat dan melesat untuk menjadi negara maju. Sekian episode Filosofi Robi kali ini. Jangan lupa untuk terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.